Intro Hai kawan selamat datang kembali Di video pertama ini aku gak tau kenapa grogi Kayak mungkin karena aku udah lama gak bikin video Entah berapa bulan ya aku gak bikin video Silahkan komen di bawah buat kalian yang tau Aku sudah berapa bulan tidak bikin video ini Jadi di konten kali ini aku mau explore fitur entity Sebenernya ini bukan fitur baru Cuman aku belum pernah explore mengenai fitur tersebut Nah ngomong-ngomong fitur entity ini Hanya tersedia di map tipe developer saja Jadi buat kalian yang mau menggunakan fitur tersebut Pastikan kalian membuat map tipe developer Karena fitur tersebut tidak tersedia di map tipe yang lainnya Nah untuk mengakses fitur tersebut Kalian tinggal klik gambar kunci pas yang ada di pojok kiri atas ini teman-teman Nah untuk menggunakan fitur entity kalian tinggal pilih yang gambar panah ini Kemudian tambahkan objek baru Nah disini tersedia berbagai jenis objek Cuman untuk entity sendiri kalian pilih yang paling bawah ya teman-teman Disini seperti yang kalian lihat entity memiliki berbagai bentuk 3D Mulai dari bangun ruang yang masih polos tak berwarna seperti hidup kalian Nah dan juga disini tersedia berbagai aset entity yang disediakan oleh developer Berbentuk pohon, bangunan, kendaraan, dan lain-lain Sehingga kalian bisa mendekorasi map kalian semenarik mungkin Nah baiklah teman-teman mari kita coba untuk meletakkan satu objek entity Disini kalian bisa mengatur ukuran baik ukuran maupun lokasi entity tersebut Bahkan kalian juga bisa merotasi bentuk entity sesuai yang kalian inginkan Nah tidak sampai disitu disini ada fitur lagi Sebenarnya banyak fitur yang bisa diulik Salah satunya disini kalian bisa merubah corak dari objek entity tersebut Disini tersedia berbagai corak, motif yang bisa kalian pilih Kalian bisa sesuaikan dengan tema atau desain map kalian Ngomong-ngomong disini aku lagi coba bikin jelas hapa yang masih tanah gitu Kayak di desa-desa gitu Jadi aku mau memilih corak tanah aja Nah disini kalian juga bisa merubah warna coraknya sesuai keinginan kalian Cuman gak tau kenapa ini di akunku terjadi bug Tidak bisa merubah warna corak tersebut Nah ini aku udah laporkan ke pihak developer mini world Tentang hal ini Cuman aku gak tau apakah di akun kalian juga terjadi bug tersebut atau tidak Jika kalian terjadi bug yang sama silahkan tulis komentar di bawah Nanti akan aku coba bantu up ke pihak developernya Semoga sih bug entity ini segera diperbaiki ya Soalnya aku pengen banget bikin map menggunakan fitur entity ini Sehingga lebih menarik aja Soalnya kan ini gak cuman sekedar kotak-kotak gitu kan Kalian bisa membuat objek-objek yang sesuai bentuk yang kalian inginkan Nah kalian bisa mulai request Misalkan bikin kota atau warung Atau mungkin toko Atau malah bangunan Atau objek-objek wisata apa Kalian bisa tulis komentar di bawah Sehingga nanti aku punya bahan konten untuk membuatnya Atau malah kalian masih pengen mengulik lebih dalam Soal fitur entity ini Misalkan ada yang belum kalian ketahui Kalian bisa tanya saja Tulis komentar Atau mungkin DM di sosial media Nah geleternya sampai disini dulu Gambaran mengenai fitur entity Entah kenapa tuh banyak player yang belum mengetahui fitur tersebut Nah jadi kedepannya aku mau explore lebih jauh Atau mungkin bikin sebuah objek menggunakan Entity ini Jadi silahkan tuliskan komentar kalian Video-video berikutnya mau bikin apa Baiklah kawan saya S Dadah Dadah